Lalu, printlah dan tempelkan. Tempelkan seperti di bedroom, di kamar tidur, di ruang tidur. Kemudian, tempelkan juga di bathroom, di kamar mandi. Ataupun tempelkan in the kitchen, di dapur. Halo, selamat pagi semua, dan bagaimana Anda? Di video kali ini, misalkan mengajarkan teman-teman untuk menghafal vocabulary, kosa kata dalam bahasa Inggris, super quickly, dengan cepat, dan mudah, and easily. Dalam sebuah bahasa, kosa kata atau vocabulary merupakan hal yang paling utama. There are a lot of vocabulary in English. Might be thousands, or millions, mungkin ada ribuan, atau jutaan, or more, ataupun lebih, kosa katanya. Contohnya, seperti sleep, tidur, or study, belajar. Cook, memasak. Listen, mendengar. Glass, glass. Do, melakukan. Happy, bahagia. Love, cinta. Or cute, manis atau cantik. Or take, mengambil. Lalu, bagaimana cara menghafal kosa kata dalam bahasa Inggris? First of all, yang pertama, menggulungkan vocabulary sesuai dengan kategorinya. Apakah noun, or verb. Noun, kata benda. Or verb, kata kerja. Lalu, printlah, dan tempelkan. Tempelkan seperti di bedroom, di kamar tidur, di ruang tidur. Tempel di dinding ya, on the wall. Kemudian, tempelkan juga di bathroom, di kamar mandi. Ataupun tempelkan in the kitchen, di dapur. Tentu, teman-teman harus menggulungkan verb-nya atau noun-nya sesuai dengan kategori. Misalnya, bedroom, yang berarti kosa kata yang ada di kamar. Atau, bathroom. Kosa kata yang ada di kamar mandi, seperti sabun, sikat gigi, odol, air, dan lain-lain. Sementara, kosa kata yang ada di dapur, seperti frame pen, ataupun yang lainnya. Oke, contoh lebih jelasnya, ini dia penjelasannya. Nah, untuk menghafalnya, kita harus menggulungkan terlebih dahulu. Noun-nya seperti bedroom, 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 kamar tidur. Oke, yang pertama ada bedroom. Di ruang tidur atau di kamar tidur, kita paling sering atau paling banyak menghabiskan waktu di sini. Iya kan? Isn't it? Iya kan? Oke, yang pertama, benda-benda yang ada di ruang tidur, seperti pillow, pillow, bantal, and bolster, bolster, guling, and then ada blanket, blanket, selimut. Oke, seperti bantal, selimut, guling, dan benda-benda yang lainnya. And, seperti bathroom, bathroom, kamar mandi, bathroom, kamar mandi. Apa saja sih noun yang ada di kamar mandi? Seperti soap, soap, sabun, and toothbrush, toothbrush, sikat gigi. And, toothpaste, toothpaste, odor. Tentu saja, ada banyak sekali benda yang harus teman-teman hafal. Tapi, golongkan ya dengan baik dan buat daftarnya. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa hafal noun di channel Miss Katie, ini dia link-nya. Listen carefully. And then, repeat after me. Dengarkan dengan baik, kemudian ulangi setelah Miss membacanya, sehingga teman-teman bisa menghafal noun dengan cepat dan mudah. And then, noun yang lainnya yang harus teman-teman hafal, seperti kitchen, benda-benda yang ada di dapur. Benda-benda yang ada di dapur. Such as, seperti frying pan, wajan atau wajan penggorengan. And then, glass, 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 and spoon, spoon, sendok makan. Kemudian, golongkan juga living room, living room, ruang tamu atau ruang keluarga. Benda-benda yang biasanya ada di ruang keluarga, seperti sofa, sofa, sofa. And then, vase, vase, atau aksen British-nya vase, vase. Amerikan-nya vase, 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 bunga, vase, and table, 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 meja. Kemudian, penggolongan noun yang harus teman-teman hafal dengan baik yang lainnya, yang biasa sekali kita menghabiskan waktu di sana adalah classroom, classroom noun. Posa kata atau kata benda yang ada di ruang kelas, seperti classmate, classmate, teman sekelas, teman kelas. And then, desk, meja. Whiteboard, papan tulis. Bag, tas. And teacher, guru. Okay, and then noun yang lainnya yang harus teman-teman hafal, golongkan seperti clothes, pakaian, buat daftarnya ya. Atau teman-teman bisa nonton di channel Miss Katie. Listen carefully and repeat after me. And then, seperti clothes, clothes, pakaian, and drink and food, minuman dan makanan, vegetable, sayur-mayur ataupun sayuran, furniture, perabotan, and animal, animal, hewan atau binatang. Okay, teman-teman juga harus menggolongkan adjective, kata sifat. Kata sifat, adjective. Contohnya seperti happy, bahagia, angry, marah, good, baik, thirsty, haus, hungry, lapar, and sad, sedih. Untuk lebih jelasnya, vocabulary apa saja atau listnya tentang adjective, teman-teman bisa lihat, ini dia linknya. Okay, and then verb. Verb salah satu vocabulary, kosa kata yang harus teman-teman hafal dengan baik, dengan pengucapan yang baik, dengan pronunciation yang baik. Verb adalah kata kerja. Nah, untuk menghafal kata kerja, untuk menghafal verb juga harus digolongkan. Seperti action verb. Action verb. Such as kick. Kick. Menendang. Kick. Menendang. Contohnya menendang. And then sing. Bernyanyi. And laugh. Love. Tertawa. And run. Run. Berlari. Kemudian verb seperti cooking verb. Cooking verb. Cooking verb. Verb yang biasanya digunakan saat memasak. Such as, contohnya, mix. Mix. Mencampur atau mengkocok. Fry. Menggoreng. Cut. Memotong. Steam. Mengukus. And boil. Merebus. Oke, kemudian penggolongan verb. Kata kerja seperti classroom verb. Classroom verb. Karena kita adalah pelajar. Classroom verb merupakan kata kerja yang biasanya digunakan di ruang kelas. Seperti read. Membaca. Study. Belajar. Write. Menulis. Listen. Mendengar. Teach. Teach. T-nya plosif ya. Mengajar. And speak. Speak. Berbicara. Oke, that's it. Yang pertama, teman-teman harus golongkan terlebih dahulu ya. Golongkan sesuai dengan kategori. Kemudian print lah. Menjadi dua rangkap. And tempelkan. Tempelkan sesuai dengan kategori juga. Tempelkan di bedroom, di kamar tidur, daftarnya. And then di kamar mandi. Tempelkan di bedroom, di kamar tidur. And di bathroom, di kamar mandi. In the living room, di ruang tamu. In the kitchen, di dapur. Kemudian, untuk rangkap keduanya, teman-teman simpan di kamar. Ketika teman-teman memasuki ruangan tersebut, seperti di dapur, lihatlah dan ucapkan. Kosa katanya, vocabulary-nya dilihat dan diucapkan. And then, ketika teman-teman masuk ke kamar mandi atau ke kamar tidur, tentu sudah ada daftarnya. Tinggal teman-teman ucapkan daftarnya. Ucapkan dengan lantang. Hafalkan dengan baik. Untuk tipsnya, agar teman-teman bisa mengucapkan dengan pronunciation yang baik. Teman-teman bisa lihat di channel Miss Gaty, cara pengucapannya. Oke, bisa lihat daftar noun. And then, daftar verb-nya. Hafalkan dengan baik. Ulang-ulangi dengan baik. Sehingga, vocabulary-nya terucapkan dengan baik dengan pronunciation yang benar. And then, listen carefully. Dengarkan dengan baik. Ketika Miss mengucapkannya. And repeat after me. Repeat loudly. Ulangi setelah Miss membacanya. Kemudian, ulangi dengan suara yang besar. Repeat loudly. Okay, repeat loudly. Ulangi dengan besar. Dengan suara yang besar dan lantang. And read more. Baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Sehingga hafalannya akan lengket di kepala dan mudah. And do it again. Do it again. Dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Nah, metode ini bisa teman lakukan secara berulang-ulang. Do it again. Over and over. Okay, read more. Do it again. And listen again. And repeat again. Dengarkan lagi. Ucapkan lagi. And do it again. More and more. Over and over. Okay, lakukan terus-menerus. Sehingga teman-teman akan mengimprove. Atau akan meningkatkan. Skill bahasa Inggris teman-teman. So, that way will improve your English speaking skill very well. And you will memorize the vocabulary quickly and easily. Teman-teman juga akan menghafal kosa katanya dengan mudah dan cepat. Lakukan secara berulang-ulang. Terus-menerus. Over and over. Lakukan dengan bahagia. Dan sampai jumpa lagi. See you next time. Follow Instagram MissKattyLearningEnglish juga ya. Take care.